Oke, kita masuk ke pelatihan Excel, dasar-dasar Excel bagian 1. Intinya kita akan bagaimana cara menambah, mengurang, mengalihkan, dan membagi dengan sederhana. Nah, di matematik, di matematika, misalkan 2 ditambah 3, sama dengan 5. Nah, penulisan di Excel itu berbeda sama dengannya di depan, sama dengan 2 tambah 3, sama dengan 5. Misalkan kita kalikan, 2 dikurangi 3, sama dengan min 1. Atau, kita kalikan, 2 kali, tanda kali disini bisa dilihat bahwa kali menggunakan tanda bintang. 2 kali 3, sama dengan 6. Sama dengan, misalkan kita bagi, 2 bagi 3, sama dengan 0,667. Nah, bagaimana cara merapikannya? Kita buat lebih, jadi bisa dibaca orang, lebih komunikatif. Sekarang ini 2, kemudian ini 3. Kita kasih tanda plus. Plus, disini adalah operasi hitung. Jadi sebelum kita, sebelum mengetik tanda plus, kita kasih tanda otek dulu, baru ke plus. Agar format ini jadi tag. Jadi formatnya, format tulisannya tag bukanlah operasi hitungnya. Kita luruskan. Yang kita kasih tanda sama dengan disini. Sama dengan juga operasi hitung, jadi harus ditambah tanda petik. Sama dengan. Nah, bagaimana cara membuat rumusnya? Itu sama dengan, seperti tadi. 2 kita klik, 2 ditambah 3. Jadi kolom A, 1, itu 2. C, 1, itu C, 1. Kita enter. 5. Kemudian kalau kita ingin membuatnya lebih banyak, tinggal kita seret saja. Nah, ini misalkan kita ganti 10, nanti sudah berubah sendiri. 15, 13. Sudah ganti dengan sendiri. Jawabannya tidak ada ya, terlalu banyak. Oke. Kemudian untuk, misalkan kita salah mengetikkan, kita jadikan ini perkalian 10 dikalikan 3, 30. Nah, kalau ini dibuat perkalian semua, kita tinggal seret saja. Nah, ini jadi perkalian. Kita ubah. Nah, sudah jadi perkalian. Kalau mau jadikan pembagian, sama saja. Seperti 10 dibagi 3. Kita buat lagi. Sama dengan 10 dibagi 3. Tanda bagi adalah garis. Kita seret. Sama. Kemudian kita seret lagi. Nah, di sini tanda angka di belakang koma belum sama. Kita klik di sini. Nah, bisa kita samakan. Jadi, 2 angka di belakang koma, atau 1 angka di belakang koma, atau dibulatkan. Nah, bisa. Ini mau panjang juga. Oke, untuk tutorial pertama ini, dasar Excel bagian 1 kita tutup. Terima kasih. Terima kasih.